Ruhut Sitompul resmi terdaftar sebagai salah satu jurubicara tim pemenangan Basuki Cahaypurnama Jarod Saiful Hidayat. Seperti diketahui, Ruhut adalah politikus Partai Demokrat di mana partainya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Usai menggelar rapat internal dan menentukan susunan panitia untuk dilaporkan ke KPUD DKI, Sekretaris Tim Pemenangan Calon Petahana Ahok Jarod telah memasukkan Ruhut Sitompul sebagai salah satu jurubicara pemenangan tim. Posisi Ruhut sebagai salah satu jubir tim pemenangan pun setelah melalui proses pertemuan dan pembicaraan sebelumnya. Sebelumnya Ruhut Sitompul memilih untuk melepas jabatan strukturalnya di Partai Demokrat demi dukungannya ke pasangan Ahok Jarod. Ruhut mengakui keputusannya telah mendapat restu dari Partai Demokrat. Ruhut Sitompul mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan koordinator Polhukam di Partai Demokrat hari ini. Keputusan ini terkait pilihannya mendukung pesaing Agus Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta. Meski bukan lagi pejabat partai, Ruhut menegaskan dirinya masih kader Partai Demokrat. Ruhut mempersilahkan kader Demokrat lain melaporkan dirinya ke Majelis Kehormatan Dewa. Karena saya sudah masuk masa kampanye, saya pendukung setia Ahok, kan saya harus turun. Jadi jurukam, belusukan, dan lain sebagainya. Kan tidak elok, aku masih memegang jabatan ketua koordinator Polhukam. Itu saja. Tapi kalau kader, saya tetap kader. Karena Demokrat bukan partai ko yang pertama, tapi partai ko yang terakhir.